Selamat pagi Bu Emi Nomleni. Selamat pagi. Bu Emi, saya dengar Bu Emi bakal maju nih meramekan pilkada TTS 2018 mendatang. Gimana kesiapannya? Kasi kesiapan, kami pilih perjuangan TTS sangat siap untuk ikut dalam pesta demokrasi tahun 2018. Sehingga tingkat kesiapannya sudah cukup sekitar 70-80 persen. Kami siap untuk bersama-sama dengan berbagai komponen yang ada di TTS untuk terlibat di dalam proses itu. Konsolidasi kami sedang berjalan dan kami bersyukur bahwa teman-teman masih tetap solid walaupun ada kasus 2014 yang lalu, tapi ternyata cukup solid untuk kembali bangkit bersama-sama. Apa nih yang membuat Bu Emi mau maju? Sebenarnya kalau soal maju itu, selain dari memang karena kita berada di area politik yang dari situlah perjuangan untuk kepentingan banyak orang, tetapi memang sangat please ya kalau kita selalu bicara bahwa, oh kalau saya maju itu karena mau melayani masyarakat dan lain-lain. Tapi sekali lagi kami ingin untuk itu, bertolak lebih ke dalam, lebih jauh ke dalam untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan siapkan dan masyarakat inginkan. Bu Emi, dalam pesta Pilkada Nanti 2018 di TTS akan banyak nih muncul figur-figur perempuan. Bagaimana Bu Emi melihatnya ini? Saingan atau tidak? Yang pertama memang, kalaupun kita menganggap saingan, tapi saingannya dalam konteks positif. Bahwa dengan munculnya, sebenarnya munculnya perempuan yang cukup untuk bertanding itu, sebenarnya kita memberikan gambaran bahwa ruang atau kesempatan kepada perempuan makin terbuka. Dan itu yang bisa kita manfaatkan. Kalau persaingan memang kita yakin pasti bersaing ya, sebenarnya tidak saja dengan perempuan, laki-laki. Tetapi mari kita sama-sama. Kalau kepentingannya untuk bersama-sama membangun TTS ke depan, bagi saya soal persaingan itu menjadi hal yang biasa. Tetapi memang kita butuh komunikasi-komunikasi. Kalau memang ruang-ruang itu kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, saya pikir itu juga bisa dilakukan. Ibu Emi, sistem patriakat yang begitu kental di Soe, bagaimana Ibu Emi menilai itu apa menjadi hambatan? Ya, yang pertama memang kalau kita bicara tentang patriakat, hambatan itu pasti jelas. Karena pasti di mana-mana juga akan bilang apakah perempuan mampu atau tidak. Tetapi kita, saya dan teman-teman pribadi juga saya menganggap bahwa itu sebenarnya menjadi sebuah tantangan, tantangan kepada kita untuk kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat bagi saya juga tidak terlalu, tidak terlalu apa ya, berpikir bahwa perempuan tidak bisa begitu. Hanya memang kadang-kadang kan isu ini juga dimainkan secara kuat oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menganggap bahwa, oh perempuan tidak mampu, perempuan tidak bisa. Saya membuktikannya ketika saya menjadi DPR 2 Periode, ternyata yang memilih saya itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Artinya itu juga bisa memberikan kembaran, entah melalui keluarga yang cukup erat, ataukah memang patriakat itu ternyata dalam konteks tertentu itu dia terlepas, itu juga memang kita butuh sebuah analisa. Tapi bagi saya, secara kekeluargaan saja, keluarga menerima bahwa anak-anak perempuan mereka sudah bisa untuk menjadi kebanggaan keluarga. Dan bagaimana sikap KPU jika muncul figur perempuan dan laki-laki nanti ke depan bagaimana? Sesuai dengan amanat undang-undang, sebenarnya perlu diberikan kesempatan untuk perempuan. Tetapi lagi-laki kita kembali ke masyarakat. Masyarakat akan menilai kira-kira apakah perempuan juga sudah siap untuk memimpin. Tapi jika ada yang maju, kita perlu mengapresiasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dan keindependensian KPUD bagaimana? Saya kira jelas, kami sangat independen dan sebagai penyelenggara pemilu, tentunya kami harus memiliki integritas yang baik. Hingga dalam penyelenggaran pilkada, kami tidak memihak kepada siapa-siapa. Terima kasih Pak Ayub. Selamat siang Pak Ayub. Selamat siang. Pak Ayub, soal KPUD sendiri, 5 tahun lalu berapa banyak nih calon perempuan yang masuk dalam bursa pilkada yang 5 tahun lalu Pak? Kalau 5 tahun lalu cuma 1 orang. Siapa itu Pak? Ibu Ince Sayuna. Dari partai mana itu Pak? Waktu itu, kalau tidak salah, dari beberapa partai gabungan. Dari partai gabungan. Pak Ayub, tentang sekarang untuk proses pilkada 2018, saya dengar kan banyak nih calon-calon perempuan yang akan maju. Seperti Ibu Rambu, Ibu Ince juga kembali main, kemudian Eminom Leni dan juga Ibu Aleta Baun informasinya akan maju. Gimana nih KPUD melihat ini? Sampai dengan saat ini, kami belum mendapat informasi itu. Tapi, dinamika politik yang berkembang di DTS semakin mencuat beberapa nama. Khusus untuk perempuan, kemarin saya baru mendengar ada Ibu Eminom Leni, belum ada Ibu Ince. Ibu Ince belum muncul di DTS. Lalu kemudian kalau Ibu Aleta Baun dan Ibu Rambu, saya benar-benar tidak mendengar. Tetapi...